Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhuhrina Muhammad wa ala alihi tayyibina tahhirin Bapak-bapak, guru besar, ibu dekan Bapak-ibu dosen Adik-adik, mahasiswa-mahasiswi Civitas Akademika Universitas Nasional Universitas Negeri Saya sengaja Nyebut nasional untuk mengetes Masih sadar atau tidak Hadir bersama kita pada kesempatan Ini Bapak anggota DPD RI Dari Aceh Yaitu Bapak Tengku Haji Fadil Rahmi LG Kita doakan Semoga beliau Amanah dan istiqomah Karena jabatannya Tidak begitu lama Tapi hisapnya lama sekali Saya Sampai sekarang Masih Talibul ilmi Orang yang Mencari ilmu Maka ketika diberi judul Menjadi cendikiawan Maka saya mesti membuka buku lagi Mencari makna Kira-kira cendikiawan itu apa Supaya jangan sampai Salah ngomong Cendikiawan Bahasa Indonesia Kalau orang Arab Menyebutnya Musaqaf Diambil dari Thakafah Sedangkan orang Barat Menyebutnya Intelektual Tulisannya Intelektual Bukan Telek Telek Sedangkan orang Minangkabau Menyebutnya Cadiak Pandai Selalu diiringkan Dengan ulama Kalau dalam pidato Selalu disebut Yang tersahormat Nenik Mama Alim ulama Cadiak Pandai Nenik Mama Tokoh adat Alim ulama Tokoh agama Cadiak Pandai Adalah Cendikiawan Maka Kalau kita lihat Mereka Mendefinisikan Cendikiawan itu Kalau dia punya Empat hal Yang pertama Reading Dia mesti pandai Membaca Yang tertulis Ataupun Tersurat Ataupun Tersirat Kemudian Yang kedua Dia mesti Research Meneliti Bahas Mencari Yang ketiga Kemudian Dia Critical Thinking Berfikir Berfikir Tapi pikirnya Kritik Bukan searah Kemudian setelah itu Barulah dia menemukan Apa yang disebut dengan Problem solving Menemukan solusi Jadi saya terapkan Empat tadi ketika saya duduk Di bawah Saya mulai Reading Saya mulai membaca Membaca Nanti kira-kira Kalau naik di atas Saya duduk di mana Saya mulai baca Satu-satu Kursi ini Kalau saya ambil Kursi yang panjang Saya termasuk orang yang egois Saya tak suka bertiga Satu kursi Kemudian Saya mulai Research Saya mulai Meneliti Saya lihat bentuk Kursinya Ini memang Empuk Tapi kalau kita duduk Terlalu terprosok Ke bawah Saya mulai Research Kemudian Yang ketiga Adalah Critical Thinking Saya berfikir Tapi kritik Kenapa Saya mesti diposisikan Mengikut panitia Kenapa saya tidak boleh keluar Dari itu Kenapa saya mesti duduk Di sana Kenapa saya mesti duduk Di sini Dan saya takut juga Dikritik orang Kalau saya duduk Saya duduk di sana Sementara dekat Dengan pembawa acara Perempuan Bisa jadi fitnah Yang-yang-yang orang menuduh Karena kami duduk Satu kampus Yang-yang-yang nanti Adik-adik nuduh Ini mau CLBK Padahal tidak Lalu kemudian Saya menemukan Problem solving Maka Menurut saya Yang paling tepat Ijitihat saya Adalah saya duduk Di kursi itu tadi Karena pilihan saya dua Antara duduk Lembut Tapi terprosok Atau keras Tapi tegak-gagak Berdiri Ternyata Pilihan saya Tidak diterima Oleh masyarakat Itulah nasib Cendikiawan Yang baru belajar Kira-kira adik-adik Paham Sampai disini Paham Saya ini ruga ya Orang yang terkenal Di internet Biasa gitu Artinya apa Bahwa kita Harus Awal Membaca Omong kosong Orang bisa berpikir Kalau tidak Membaca Kalau dikatakan Intelektual itu adalah Orang yang bisa membaca Maka Nabi Muhammad Tidak masuk intelektual Karena dia tidak bisa Membaca Maka bunyi kalimat Untuk Nabi Muhammad Adalah Utlu Utlu Ma uhya ilai kami rabbik Membaca Tidak berarti Membaca tulisan Inna fi khulqis samawadi Wal ardi Waktila fil laili Wal nahari La ayat Itu juga ayat Selama ini kita pahami Ayat itu Ayat kursi Ayat fatiha Ayat-ayat cinta Ketika cinta Bertasmih Padahal Sebenarnya Ada ayat Yang tersirat Melanjutkan Penjelasan Dari dokter Andi Hadianto Walaupun beliau Tidak minta Dilanjutkan Tapi yang namanya Istilham itu kan Boleh Ada orang Mengatakan bahwa Abu Hamid Al-Ghazali Meninggal tahun 505 Masahinya 1111 Kata orang Dia plagiat Dari kitab Qud al-Qulub Abu Talib Al-Makkih Padahal sebetulnya Bukan plagiat Dia hanya Istilham Mendapat ilham Dari itu Jadi jangan mudah Menuduh Itulah orang Kalau tidak cendikiawan Nabi hanya berkata Laisa minna Tidak golongan kami Man lam ya raham Sohirana Yang tidak sayang Kepada anak kecil Walam ya'rib Syarafa kabirina Tidak menghormati Orang besar Tapi bagaimana Cara menghormatinya Nabi tidak ajarkan Itu diserahkan Kepada suku Masing-masing Ketika saya pergi Ke Aceh Cara orang Aceh Menghormati Diambilnya Pohon-pohon kayu Dicelupkannya ke air Disiramkannya ke saya Saya diam aja Karena saya diundang Gak mungkin Saya pulang kan Diambilnya kayu Di kasih Habis itu Didudukkannya saya Diambilnya pulut kuning Dikasihnya pakai Gula merah Disuapkannya ke mulut saya Saya kunyah Cuman begitu Saya lihat Yang mau nyuapin 10 Berpikir juga saya Tapi begitulah Orang Aceh Menghormati saya Karena mereka Menganggap saya Ustadz Jadi dihormati Diletakkan di tempat Duduk yang tinggi Lalu kemudian Ketika pindah Ke Sumatera Barat Bumi Minangkabau Selain lagi Mereka sambut Saya dengan Tari piring Ramai-ramai perempuan Meletakkan piring Di tangan Di belok-belok Tidak jatuh Oh begitu rupanya Sampai saya Di Kalimantan Begitu sampai Di airport Mereka bawa Tebu warna hitam Mereka hadang Saya pakai tebu Dikasihnya saya Pedang panjang Disuruh Motong tebu Tapi mesti sekali Harus putus Berpikir juga Saya dua kali Alhamdulillah putus Andai tak putus Memang Tidak menyakitkan Tapi malunya kan luar biasa Karena itu Acaranya streaming Sampai di Papua Ketika turun di Sorong Sampai di airport Mereka bawa Piring besar Dan mereka suruh Saya menginjak piring itu Jadi baru Di Indonesia saja Kita mesti banyak Membaca Apakah Kalau saya datang begitu Ketika datang Orang bawa piring besar Lalu saya katakan Wakullu bin atin dola Wakullu dola Latin finna Padahal mereka Sedang ingin Menghormati kita Makanya kata Allah Tidak dikatakan Lita'rifu Karena kalau Lita'rifu itu searah Kita hanya ingin Orang kenal kita Tapi ketika Ta'aruf Ta'aruf Lihatlah video-video pendek Ta'aruf itu Bagaimana orang Saling mengenal Oleh sebab itu Ketika aku sudah Saling kenal Tahu budaya Oh Begitu ternyata Penghormatan orang Jadi kita berpikir Saya sudah seperti Cendikiawan pula Jadi kita berpikir Menjadi Cendikiawan Muslim Setiap dia Muslim Insya Allah Dia akan menjadi Cendikiawan Kenapa begitu? Karena empat unsur itu Ada dalam diri Muslim Tentang masalah reading Tentang masalah thinking Bahkan ada satu neraka Khusus Untuk orang yang Tidak mau thinking Apa nama nerakanya? Kalau sakar Untuk orang yang Tak salat Tapi ada khusus neraka Untuk orang yang Tidak berpikir Apa kata mereka? Lalu Ma kunna Min ashabi sa'ir Lalu kunna Na'qilu Andai kami Mau berpikir Ma kunna Pasti kami Tidak akan Masuk dalam neraka sa'ir Fasuhkalli ashabi sa'ir Makanya dulu Ada namanya Musawakoh otak Internasional Kita diperiksa Otak Jepang Layu Sudah sering dipakai Yang menang Indonesia Jarang dipakai Thinking Bagaimana berpikir Lalu setelah itu Kita ada Ada Pembacaannya itu Tidak searah Tapi kritik Makanya Nabi Muhammad S.A.W. itu Abu Jahal Abu Lahab Marah sama dia Karena Nabi mengkritik Seadanya Nabi Cuman ngajak Ayuk sholat Ayuk puasa Ayuk haji Mereka tidak akan marah Tapi ketika dikritik Kenapa kamu masih Menyembah Latah Uzzah Manat Hubal Jipti Tahu Naham Di situ marah Abu Jahal Di situ mengamu Mereka sudah buat patokan Yang paling tinggi itu Arab Qurais Di bawah Arab Qurais Itu Arab non-Qurais Di bawah Arab non-Qurais Itu orang berkulit putih Di bawah itu Baru berkulit hitam Habasah Ini jangan diganggu Tiba-tiba Nabi berkata La farqa bain al-Arabi wal-Ajam Wa la farqa bain al-Abiadi Wal-Aswad Kullukum bin Adam Wa Adam Min Turab Abu Laham Mau disuruh Satu baris Dengan Bilal Ya ngamuk Bilal Malah yang dijamin Masuk surga Bilal Ta'al Bilal Sini Bilal Ada apa ya Rasulullah Samik tu daffa na'alaika Baina yadaya fil jannah Ku dengar suara gesekan Sendalmu Dalam surga Oh ngamuk mereka Masa Bilal Masuk surga Bilal kampungnya Nubia Atas Mesir Bawah Sudan Antara Mesir dengan Sudan Nubia Afrika Utara Bapak ibu tahu Orang Afrika Utara Warna kulitnya dua Hitam dan hitam sekali Kok bisa ada yang masuk surga Enak aja Kata Abu Lahab Aku yang keturunan Nabi Abu Lahab itu Anak Abdul Muttalib Abul Muttalib Anak Hasim Hasim Anak Abri Manam Abri Manam Anak Kusai Keturunan Adanan Cucu Cicit Ismail Anak Kandung Ibrahim Jangan main-main Nasab Abu Lahab Marah dia Egoisnya bangkit Kenapa? Kritik Jadi kalau ada orang yang marah dikritik Itu Agul Lahab Tapi tidak sampai dikritik saja Banyak juga sekarang orang segera kritik-kritik Tapi Nabi memberikan solusi Problem solving Banyak sekarang orang seminar-seminar kritik-kritik Habis itu gak jelas Makanya ada yang ngatakan seminar itu Kalau sering-sering bisa masuk neraka Karena semi itu artinya setengah Nar neraka Seminar masuk neraka Itu gak ada referensinya Lalu kemudian Waktu sudah habis Saya dikasih waktu 10 menit Saya cuma mau mancing aja Kalau jamah itu bilang diam Ya udahlah Ya udahlah saya berhenti Tapi begitu Janganlah Saya suka memancing di air kru Sebetulnya saya bawa ketawa-ketawa ini Supaya menghilangkan grogi Kalau dipegang tangan saya dingin Artinya apa? Kalau kita pergi ke masjid sekarang Jangan sekarang Habis acara ini Sudah menjadi kelaziman di Indonesia Setiap masjid pasti ada kubah Betul? Bahkan hampir di setiap kepala arsitek itu Kalau tidak ada kubah bukan masjid Coba tunjukkan Mana ayat Quran Mana ahadis Yang mengatakan Kubah itu dari Islam Gak ada Coba baca sejarah Si roh Nabi SAW Coba lihat replika Masjid Nabawi yang ada di Madinah Atap Masjid Nabawi itu Pelepah korma yang disusun-susun Gak ada kubahnya Kapan kubah itu muncul? Ketika Islam sampai di kota Yang didirikan oleh Kaisar Bizanti Bizanti membuat kota Namanya Bizantium Kemudian datang kaisar yang baru Namanya Konstantin Dia robah Namanya Konstantinopel Ketika Islam sampai ke Bizantium Maka mereka melihat Ada satu bangunan yang begitu indah Batu disusun-susun Atasnya besar Bawahnya kecil Sehingga kalau batu banyak ini disusun Dia tidak jatuh Melengkung Akhirnya orang Islam melihat Loh ini bagus sekali Bangunan melengkung Gunanya apa? Karena kalau tiangnya melengkung Tidak ada tiang di tengah Maka sok tidak putus Diambil orang Islam Makanya pintu masuk Paris itu Melengkung Betul-betul saya? Saya belum sampai Artinya apa? Bahwa Islam tidak mengharamkan Benda asing masuk Bukan ke rumahnya Ke masjid Bayangkan itu Tidak ada hadis menyebut Bilal azan di menara Itu menara gak ada Dari mana datang menara? Ketika Islam sampai ke Kota bernama Alexandria 200 kilo dari Cairo Di tepi laut Mediterania Di tepi laut itu ada Mercusuar Orang Arab menyebut Mercusuar Itu tempat api Menara Menara tempat api Lalu ketika orang Islam sampai ke sana Dia lihat Loh menara bagus ini Apinya dibuang Muazzinnya naik ke atas Allahu Akbar Allahu Akbar Suara lebih lantang Tapi sekarang Muazzin di bawah Mikrofon naik ke atas Itu pun dipermasalahkan sekarang Jangan mau nanya Ustaz Ya Apa hukumnya Muazzin Habis itu Imamnya Makai mikrofon itu Saya bilang apa masalahnya Iya Ustaz Tapi mikrofon yang dipakai imam Itu kabelnya nyangkut Sampai ke atas Dan ada taik merpati di atas Mau tidak mau Suka tidak suka Itu dibahas Dalam fikir Artinya apa Islam tidak pernah Mengharamkan manarah Islam tidak pernah Melarang kuah Dari mana datang mihrab Mihrab itu datang ketika Renovasi masjid Nabawi Diundang seorang arsitek Oleh khalifah Lupa namanya Dialah yang mengundang Itu lalu kemudian dibuatlah Satu lekukan di depan Untuk tempat imam Bagus Efesiensi Sekarang masjid-masjid pakai itu Karena satu lekukan di depan Untuk imam Ruang kiri bisa untuk Tempat Nam bertamu Ruang kanan bisa Untuk tempat Sun sistem Cuci piring Tempat tidur Penjaga masjid Dan lain sebagainya Artinya apa Bahwa Islam tidak melarang Tapi Dalam kurung Syarat dan ketentuan Berlaku Kalau sudah terkait Dengan patung Terkait dengan ukiran-ukiran Ketika Islam datang Mengharamkan Bentuk makhluk bernyawa Maka lukisan-lukisan Di masjid Cantik Indah dengan bunga-bunga Dengan ornamen Yang bagus Sekali-kali grafi Mantap Berapa banyak kita Kalau datang ke masjid Yang indah-indah Islamic center Cantik-cantik Besar Masuk ke dalam masjid Berdecak kagum Semua seperti Melihat kucing Bagusnya Pak Ustaz Indahnya Pak Ustaz Cantiknya Masya Allah Tabarakallah Bisa baca Enggak Kenapa enggak Dibuat terjemahnya Di bawah Dan tidak satu arah Yang datang dari Kufah Ada namanya Khot Kufi Ada namanya Khot Sulus Ada Khot Diwani Ada Diwani Jali Ada namanya Rik'i Begitu banyak kreasi Islam tidak membunuh Darah seni Ketika mata dihiasi Apa kata Allah Laka da zayyanna Sama'ad dunya Bizina tinil kawakib Ketika alam semesta Dihiasi dengan Perhiasan yang indah-indah Tapi telinga mau juga Yang indah-indah Karena telinga dengan mata Sepasang Inna sam'a Wal basar Mata sudah melihat keindahan Telinga juga perlu keindahan Maka Islam tidak mengharamkan seni Muncullah bayati Soba Sika Nahawan Jaharka Ras Husayni Islam tidak mengharamkan itu Ada salah seorang Kawan kami Sahabat kami Yang dulu satu angkatan Sama-sama ke Mesir 98 Juara azan festival istiqlal Sampai di Mesir Azan deh Allahu akbar Allahu akbar Mungkin dalam hati dia Nanti pasti dipuji Sama orang Begitu selesai azan Datang pengurusnya Bid'ah Wakulu bid'atin bala Kebetulan dia masuk Ke masjid yang Pengurusnya suka Membid'ahkan Salah masuk dia Saya termasuk Seorang yang Tidak ngerti Lagu-lagu ini Termasuk Tidak paham Jadi karena tidak tahu Bertanya Jadi saya tanya Dia juara Musabah Qatilawatil Quran Internasional Di Kuala Lumpur Namanya Ustaz Indra Gunawan Juara satu Ustaz Betul Melagukan Quran Itu bid'ah haram Saya bilang Saya tidak ngerti lagu Di hidupkannya Di mobilnya Suara Imam Masjidil Haram Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Kata dia Itu ada lagunya tidak? Ada Dia sebutkan Imam ini lagunya ini Imam Mu'ayyqli lagunya ini Syed Abdul Rahman Sudesh lagunya ini Sungut Shurem lagunya ini Terus saya tanya Katanya tidak ada lagu Yang dengar itu Tidak ngerti lagu Maka kata Allah Jangan bicara Kalau kau tidak punya ilmu Insya Allah Kalau kita amalkan ini Saya yakin dan percaya Saya selama ini Dikatakan orang Paling banyak Berceramah Paling banyak Jamaahnya Di GLBK Di Bandung Katanya waktu itu Seratus ribu Orang Dan kedua Paling banyak Di Kelantan Malaysia Itu juga katanya Seratus ribu Tapi hari ini Rekor itu pecah Yang paling banyak Adalah di UNJ Kenapa begitu? Karena kalau saya ceramah Di depan orang umum Seratus ribu Tapi hari ini Saya sudah hitung tadi Lima puluh Seratus Seratus ribu Dua ratus Dan setiap ini Akan punya jamaah Seribu orang Saya tahu Mengapa mereka Tepuk tangannya belakangan Mereka sedang thinking Saya mikir Dia mikir ujungnya Ini ujungnya Memuji atau menjatuhkan Begitu dia lihat Memuji Baru dia tegur tangan Berarti kita sudah berhasil Mencetak para Cendikiawan Cendikiawan Siapa yang paling banyak Ngomongnya Dia yang paling banyak Salahnya Makin banyak Saya ngomong Makin banyak salah Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kesilapan Jangan kemana-mana Saksikan terus Sebelum yang satu ini TV One Memang beda Terima kasih